Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada seperti diketahui bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU RPJPN tahun 2025 hingga 2045 untuk menyusun RPJMN di pemerintahan mendatang dan pemirsa seperti diketahui bahwa kerangka RPJPN tahun 2025 hingga 2045 ini merupakan penjabaran visi dari Indonesia Emas tahun 2045. Dan pemirsa RPJPN ini sangatlah penting karena ini menyangkut arah pembangunan bangsa 20 tahun mendatang yang akan mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah seperti middle trap, kemudian juga perubahan iklim, hilirisasi industri dan juga kemiskinan ekstrim. Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan RUU RPJPN ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu anggota badan legislasi DPR RI yakni Ibu Endang Maria Astuti dari fraksi Golkar ya Bu ya. Baik Ibu terkait dengan RUU RPJPN 2025 hingga 2045 ini, DPR sendiri apa nih yang akan menjadi fokus untuk kemudian mendorong pembangunan 20 tahun mendatang? Saat pembahasan memang kita berharap bahwa RPJM untuk 20 tahun yang akan datang menyongsong Indonesia Emas. Pemerintah ini konsentrasi penuh pada peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan taraf hidup ya, artinya kebutuhan pokok hajat hidup itu harus terpenuhi. Di antaranya adalah penanganan kemiskinan ekstrim dan masih tingginya stunting ya. Nah ini 20 tahun yang akan datang tentunya kita tidak berharap bangsa kita ini tidak menjadi bangsa yang berkualitas. Karena dengan penanganan stunting untuk sumber daya manusia 20 tahun yang akan datang memang diawali dari situ. Nah ini bersinergi, kebetulan bersinergi dengan undang-undang KIA. Nah kita berharap di situ nanti peran dari pemerintah untuk menempelkan ke KL-nya itu harus lebih tepat sasaran. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ini kita perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat ya Bu. Nah sekarang ini saja Indonesia sudah menghadapi yang namanya kesulitan mencari kerja. Nah ini dari DPR RI sendiri solusi yang ditawarkan terkait hal tersebut seperti apa? Untuk saat ini memang kita susah kecuali memang ada goodwill ya. Goodwill sharing juga bagaimana pemerintah itu memberi peluang kerja bagi masyarakat yang usianya produktif. Entah dengan stimulan untuk mereka wira usaha, kemudian ya dengan stimulan wira usaha membuka peluang kerja bagi mereka kita harapkan. Karena kalau pekerjaan-pengerjaan yang memang diandalkan saat ini tentu akan sedikit peluangnya. Karena apa segala sesuatu saat ini sudah bertransformasi kepada digital. Lantas apakah RPJPN ini nantinya akan ada perubahan ini kan untuk menjadi acuan untuk menyusun RPJMN ya. Apakah nanti di tengah-tengah RPJPN ini juga bisa dilakukan perubahan ini? Kan memang ada, RPJM itu kan ada yang jangkanya panjang, ada jangka middle dan juga ada yang jangka pendek. Tentunya kita harapkan jika ada perubahan dan ada kesepahaman bersama antara pemerintah bersama dengan DPR itu akan jauh lebih baik. Perubahan tidak harus negatif ya. Kita berharap bahwa perubahan dengan menyelesaikan kondisi ini akan jauh lebih baik, ditangkap kemudian dengan gebrakan baru kemungkinan hasilnya akan positif. Jadi saya berharapnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa itu tadi wawancara saya dengan Ibu Endang Maria Astuti terkait dengan fokus DPR RI dalam RUU RPJPN 2025 hingga 2045 untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 permisa. Dan tadi memang disampaikan bahwa RUU RPJPN 2025 hingga 2045 ini DPR RI akan fokus untuk meningkatkan kualitas ataupun taraf hidup masyarakat mulai dari pengentasan stunting kemudian juga pengentasan kemiskinan ekstrim. Dan tadi juga disampaikan bahwa DPR RI juga akan bekerjasama dengan pemerintah melakukan usaha terbaik untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada generasi muda Indonesia yang saat ini tengah mengalami krisis lapangan pekerjaan pemirsa. Dan tadi juga disampaikan bahwa RPJPN ini nantinya juga bisa dilakukan perubahan apabila memang ada kondisi tertentu yang memang memerlukan perubahan. Dan tadi juga disampaikan bahwa perubahan tersebut tidak harus selalu merupakan perubahan negatif karena perubahan positif juga dapat dilakukan demi kemajuan bangsa. Demikian yang dapat saya laporkan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio.